Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Pejo di iPejo Channel Kali ini Mas Pejo ada di Dollar Smart, Vespa, Jember Dan kali ini Mas Pejo mau bikin video perbandingan atau persandingan ya Perbandingan yang disandingkan antara 3 Vespa Primavera S yang terbaru New Model 2024 Ada 3 warna yang begitu menarik banget ya Begitu keren banget, begitu colorful banget Yang bisa kalian pilih untuk menjadi pilihan Kalau kalian bingung-bingung pilih Vespa yang mana Ada 3 warna yang kali ini yang ada di video ya Yaitu yang pertama adalah warna biru Yang secara birunya itu biru glossy ya Dan secara namanya itu adalah Blue Capri Yang kedua adalah warna kuning Warna kuning kalau yang lama itu kan namanya Yellow Sole Kalau untuk yang baru ini Yang New Model ini namanya adalah New Yellow Curioso Juga warna glossy Dan yang terakhir adalah yang tengah Yaitu yang warna green atau warna hijau Yang secara namanya officialnya adalah New Green Magnetico Sebenarnya ada satu warna lagi ya Yaitu warna beach of all gentle Cuman tidak masukkan di video ini Karena memang terlalu banyak dan nanti takutnya noise ya Jadi yang warna-warni kan yang 3 ini Jadi kalian bisa akan lebih fokus ya Kalau pilihannya cuma 3 ini Apa saja yang membedakan Dan kalau dilihat ya kita ulas di video ini Itu bagus yang mana Nah ini mungkin video yang cocok bagi kalian Untuk primavera dan sprint secara dasar Untuk yang New Model ini banyak banget perubahannya ya Yang ketara Kalau kita ulas ya secara detail tapi singkat lah ya Yaitu pada mesinnya itu meskipun tetap ya 154,8 3K tube eye guide Tapi secara maksimal powernya Itu dari yang dulu 8,7 kW Sekarang menjadi 8,9 kW Terus yang kedua dari maksimal torsinya Kalau yang lama itu 12 Nm Sekarang yang baru menjadi 12,7 Nm Jadi bisa dipastikan ya Kalau untuk face pa Yang primavera maupun yang sprint karena sama Itu tidak hanya looknya atau bodinya Atau stripping dan warnanya saja yang baru Tapi secara jeroannya juga berubah Yang pastinya itu lebih powerful teman-teman Selebihnya apa saja yang berubah Yaitu sudah tak sebutkan ya Cuma secara singkatnya yang ketara banget Yaitu pada velg ya teman-teman Jadi velgnya sekarang berubah Semacam palang bintang Kalau yang primavera Terus yang kedua pada sepionnya Kelihatan banget dan pada detail-detail Yang akan Mas Bejo sebutkan Beserta dengan ya Perbandingan singkat diantara ketiga warna ini Kita mulai perbandingan-perbandingannya Kalau kita lihat secara seksama Tiga face pa yang secara harga itu sama persis Karena memang sama-sama tipe ya Jadi kalau kita lihat dari bagian depannya Itu yang membedakan ya pastinya warna Karena tidak ada bedanya Jadi kalau untuk primavera S itu kan tidak seperti sprint S ya Jadi pada kombinasi warnanya itu memang hitam Dilis lampunya yang sekarang berubah Dilis bodinya juga yang sekarang berubah itu hitam Cuma secara sepion itu masih chrome teman-teman Jadi sepionnya itu warnanya chrome Kalau kita lihat dari depan Di sebelah-sebelahnya setirnya Yang sekarang lebih panjang Dan ada stabilizer ya Atau pemberat di apa ya Jadi jalur dari hand gripnya yang juga baru itu Warna chrome juga Itu menjadi sesuatu yang khas banget ya Dari face pa primavera S ini Untuk warna-warnanya ya bisa kita lihat Itu kalau suka apa enggak ya Tergantung pada selera kita masing-masing Yang warna biru itu terkesan lebih dewasa ya Kalau menurut Mas Bejo Kalau kita lihat dari sampingnya itu lebih dewasa Dengan ujung dasi juga warna biru Itu lebih dewasa Kalau untuk yang warna kuning itu lebih ceria Karena lebih barak ya Kalau bahasa jawanya itu lebih barak Kalau kita lihat dari depan Dan kalau untuk yang hijau Ini memang benar-benar something new ya Atau benar-benar sesuatu yang tidak bisa dikatakan gitu ya Karena memang apa ya Pasti akan mencuri perhatian banget Kalau untuk yang warna hijau Di antara ketiganya Kalau dari depan ya Mas Bejo paling suka itu yang warna hijau Lalu pada bagian-bagian selanjutnya Yang bisa kita lihat ya Pada sisi stripping Sisi lampu belakang yang juga baru dan segala macamnya Dua motor ini sebenarnya secara kombinasi stripping Dan apapun ya yang ada di Vespa Primavera S ini Semua warnanya itu sama persis teman-teman Nah ini kan banyak yang melihat ya Itu apa sih bedanya Oh itu beda ya Anunya apa strippingnya Oh itu beda ya Enggak teman-teman Jadi setiap motor ya Entah itu Vespa yang sprint Maupun Vespa yang Primavera Primavera S, GTS Apapun Nah pokoknya kalau namanya itu sama Itu kombinasi stripping Kombinasi velg Dan segala macam itu sama Contohnya Kalau untuk Vespa Primavera S ya Ya bentuk stripping Pada Vespa ini sama Cuman bedanya itu Biasanya itu warna-warnanya Atau perbedaan-perbedaan tipis ya Cuman secara Apa namanya Patternnya itu sama persis diantara keduanya Yang berbeda pada bagian belakang ya Kalau kita lihat ya Dari Vespa Primavera Yang S ini Yaitu pada bagian lampunya Itu kan ada bagel ya Bagelnya itu warna hitam Dilis di samping-samping Bodinya itu warna hitam Dan lampunya itu baru banget Dan full LED Jadi kalau untuk lampu yang baru itu Lebih futuristik Lebih Apa ya Lebih genji banget Lebih kekinian banget Dan lebih modern banget Kalau kita lihat seperti itu Meskipun sama-sama berbeda Eh sama-sama berbeda Meskipun sama-sama berubah ya Tapi kalau kita lihat secara warna Memang vibe-nya itu berbeda Masing-masingnya itu berbeda Entah itu yang warna kuning Maupun warna hijau Dan warna birunya itu Memang berbeda Kalau kita lihat dari belakangnya Vespa Primavera S ini Lampunya teman-teman Itu hidup terus Untuk lampu depannya Jadi kalau untuk lampu Depan dari Vespa Entah itu Vespa Primavera Dan Sprint itu hidup terus Entah itu yang warna hijau Warna biru Maupun warna kuning Jadi kalau dulu kan Bisa dihidupkan Dimatikan Sekarang hidup terus Nah itu terus habis itu Meskipun ini warna-warnanya Unyu ya Lucu Kayak permen Pengen minta di mood lah Ibaratnya Tapi secara tenaga Meskipun Apa Tenaga mesin ya Seperti yang Mas Bia jelaskan di awal Lalu pada performa Isi tanki BBM lah Kalau dulu Ini masuk performa apa enggak Ya pokoknya itulah ya Jadi kalau dulu kan Cuma 7 liter isi tankinya Ini yang baru berubah Teman-teman Jadi menjadi 8 liter Dari ketiga-tiganya Ini menjadi 8 liter Jadi kalau kalian Memakai motor ini Atau beli motor ini Kalian perjalanan jauh Itu Enggak bolak-balik SPBU lah Jadi agak lebih Jauh jangkauannya Karena isi tanki BBMnya Itu lebih Luas lagi Dan yang lebih unik lagi Kalau kita perbandingkan ya Dengan yang GTS Entah itu GTS Superspot Maupun GTS yang klasik ya Itu isi tanki BBMnya 6,5 liter Jadi kalau untuk Vespa Yang Primavera S ini Isi tanki BBMnya itu 1,5 liter Lebih banyak Dari kakaknya Yaitu GTS Superspot Yang harganya itu 90 jutaan Jadi Weis Benar-benar suatu karya lah Ibaratnya kalau untuk Vespa Yang Primavera S ini Perbedaan lagi Kalau kita lihat dari deck ya Di deck di dalamnya Itu sama-sama warna hitam Jadi entah itu yang kuning Hijau maupun biru Itu sama-sama warna hitam Nah itu adalah sekilas ya Mas Peco Bolak-balik Gantian dari kanan Kiri atas Bawah Belakang dan depan Untuk bisa memperbandingkan Ketikanya Nah itu kalian suka yang mana Dari ketiknya Tiga ini Mas Peco suka yang hijau Teman-teman Jadi hijau itu sesuatu yang apa ya Unik banget warnanya Unik banget Dan memang beda Ibaratnya Apa something new lah Untuk warna yang hijau ini Mungkin cukup Untuk video kita Yaitu perbandingan yang disandingkan Atau persandingan Tiga Primavera S New model Tahun 2024 Sampai ketemu di video-video Mas Peco selanjutnya Mohon maaf kalau ada salah kata Banyak pastinya Karena Mas Peco hanyalah manusia Biasa temannya salah gelap Dan lupa Dan kesempurnaan Hanyamila Awas Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di Ibeco channel Matukun Terima kasih Sub indo by broth3rmax